Dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan bagi Nabi Allah. Basnas Provinsi Papua menyalurkan 420 paket sembako dan uang tunai bagi orang asli Papua OAP di Eulal Lantai 9, Kantor Gubernur Papua Rabu 20 Desember. Ketua Basnas Provinsi Papua Merza Edy Nazari mengatakan paket santunan ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Paket ini disalurkan kepada OAP yang berasal dari kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom. Berbagi ini adalah program rutin Basnas Provinsi Papua setiap bulan Desember menyasar OAP khususnya saudara-saudara kita Nasrani non-Muslim. Meskipun ada sebagian kecil OAP Muslim. Bantuan ini berupa satu paket sembako yang nilainya kurang lebih sebesar 200 ribu rupiah dan bantuan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Zuniawal dalam kesambutannya mengapresiasi kepedulian Basnas kepada OAP Muslim maupun OAP non-Muslim. Diharapkan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Bulan Desember adalah bulan baik. Bulan yang merupakan hari besar bagi umat masyarakat. Di mana banyak kebutuhan yang harus diperlui dalam rangka memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Desember bulan ini turut membagikan manfaat dan berkah yang ada. Iman juga menambahkan ke depan Basnas dapat bersinergi dengan instansi terkait agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, terdistribusi dengan baik dan lebih tersistem. Pemberian santunan Desember berbagi merupakan program rutin yang telah berjalan selama 8 tahun sejak berdirinya Basnas di Bumi Cendrawasi. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.